DURASI 5 MENIT SAKITA MENANGKAN NASDEM 2024 TASLIM TERHARU Morowali Sultan bertempat di Desa Sakita Kecamatan Bungku Tengah serantak warga setempat berbondong menuju tenda yang telah disediakan panitia guna pelaksanaan acara konsolidasi struktur DPD Partai Nasdem Pemandu acara, Asfar Kalek Partai Nasdem Naurud 5 Dapil 1 mengawali salam pembuka Asfar meminta agar seluruh warga jangan bergeser dari tempat karena mulai dari Ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah, Sekretaris, Penasehat serta Pembina Partai Nasdem Kabupaten Morowali akan menyampaikan maksud dari konsolidasi yang dilaksanakan mengingat warga Sakita merupakan bagian masyarakat yang memenangkan Partai Nasdem pada tahun pemilihan sebelumnya Ungkap Asfar Sesuai dengan urayan sambutan, Ketua Umum DPD Partai Nasdem DIRS Hattas Lim Men, Bupati Kab Morowali sebelum menguraikan sambutannya ia mengucapkan rasa bangga dan haru kepada seluruh warga Sakita yang telah mengikhlaskan waktu ikut bersama dalam acara konsolidasi yang dilaksanakan Menurutnya poin terpenting dalam pertemuan yang dilakukan yakni membangun kebersamaan, kesepahaman, kesepakatan untuk melahirkan komitmen mempertahankan tujuan ke depan Karena hasil kemenangan Partai Nasdem pada pemilu sebelumnya telah mengukir karya wujud nyata yang sudah dirasakan masyarakat asas dan manfaatnya mulai dari pendidikan umum, agama, kesehatan, infrastruktur sarana-prasarana jalan santunan terhadap anak yatim piatu sejumlah seribu orang lebih mendapatkan santunan biaya pendidikan tersebar di 24 pesantren dari 24 pesantren itu alhamdulillah 12 fisik bangunan pesantren saat ini sementara tahap pembangunan termasuk di Desa Sakita Papar Taslim Selain dari bantuan tersebut ada pula bantuan jaminan kesehatan BPJS, bantuan sosial, pemberdayaan kesetaraan, jaminan keselamatan para nelayan serta perumahan baik terhadap warga yang di daratan maupun di kepulauan terlaksana dengan baik, langsung disalurkan kepada masyarakat yang layak dan berhak mendapatkan Tentunya semua itu adalah wujud hasil upaya dan kepercayaan seluruh masyarakat Morowali khususnya warga Sakita kepada Partai Nasdem Kepercayaan warga Sakita yang tetap berkolaborasi memegang teguh komitmen dalam memenangkan Partai Nasdem akan menjadi harapan partai untuk tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi Olehnya selaku yang mewakili unsur DPD Partai Nasdem mengucapkan terima kasih atas kepercayaan terhadap Partai Nasdem dengan begitu agar harapan kita selama 23 tahun mendapatkan perubahan serta peningkatan yang sesuai maka pencapaiannya melalui pemilu Semua partai itu bagus yang tidak bagus itu yang menjalankannya dengan begitu untuk menguatkan kader Nasdem maka kuatkan kepercayaan serta barisan kekompakan dalam memenangkan Partai Nasdem beserta unsurnya mulai dari caleg sampai kepimpinan daerah Pungkas Taslim Sesi sambutan berikutnya, hanya 5 menit dan ditambah 5 menit lalu 5 menit lagi yang dinginkan sekretrais DPD Partai Nasdem Kuswandi SIP, Ketua DPRD Kap Morowali akar yang kuat dapat menghalui berbagai terpaan dan tidak mudah untuk digoyakan maka prinsip itulah yang harus dimiliki oleh kita semua ksusunya warga sakita apalagi saat ini momen politik berbagai pola trik yang dilakukan untuk merobohkan kekuatan isu disebarluaskan, menjerusmuskan ke hal yang negatif memprovokasi agar masyarakat terperdaya hingga akhirnya warga memblot nah hal itulah yang tidak diharapkan, seluruh unsur Partai Nasdem yang ada di Kabupaten Morowali tidak pernah mengharapkan keutungan atau memaksa warga untuk mengembalikan bentuk bantuan seperti yang dijelaskan oleh Ketua DPD namun kami hanya bisa berharap pada pemilihan mendatang masyarakat Morowali khususnya seluruh warga sakita dapat memenangkan Partai Nasdem, menang besar seluruh unsur Partai Nasdem selalu memegang teguh kepercayaan yang diberikan masyarakat tak pernah kendor atau takut memperjuangkan hak masyarakat pantang mengalah demi kebenaran tegas Kuswandi, orang nomor satunya DPRD Morowali sesuai yang disampaikannya dalam siaran langsung Repotika TV di Desa Sakita, dari Morowali, Sulawesi Tengah Darman Repotika melaporkan